Selain ketupat, simbol unik lain yang menjadi penanda perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah Beduk. Beduk di Indonesia sering dikaitkan dengan kedatangan Laksamana Cengho di Semarang pada abad ke-15. Konon, Cengho gemar menghadiahi Raja-Raja Jawa dengan Beduk. Beduk kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Ada yang bilang, Beduk juga berasal dari tradisi Korea dan Jepang. Di Jepang Tempo dulu, Beduk digunakan sebagai kode dibuka dan ditutupnya Gerbang Kerajaan. Beduk juga ditabuh setiap 2 jam sekali sebagai penanda waktu. Sebelum abad ke-20, masjid-masjid di Asia Tenggara tidak memiliki menara untuk mengumandangkan azan. Sebagai gantinya, masjid-masjid dilengkapi Beduk yang dipukul sebelum azan dikumandangkan. Nah, buat kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan menjaga jarak supaya kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini segera berakhir.